Mila Mahmudah maju tak gentar untuk melaporkan pasangan suami istri Rizky Bilar dan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya Meski sempat ditolak Polda Jatim Kepastian hukum di mata publik menjadi dalih pelaporannya Pada dasarnya gini Playin kami ingin adanya kepastian hukum di mata publik Beliau beranggapan ini mencampurkan hukum syariat dan hukum negara Kata pengacara pelapor tersebut Edi berbicara soal edukasi terhadap masyarakat Dia berharap laporannya bisa menjadi pelajaran bagi publik figur yang lain Untuk tidak mengikuti tindakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Tujuan dari klien kami yaitu sebagai bentuk edukasi kemasyarakat Bahwa jangan mencampur adukan syariat agama dengan hukum negara Kalau mau gunakan hukum syariat Cukup pernikahan ini diisbatkan lalu dicatatkan ke KUA Gerak Dedi Dia pun menegaskan kliennya tidak ada memiliki niatan untuk memenjarakan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Edi menyatakan pihaknya pun masih membuka ruang mediasi Kepada pihak yang bakal dilaporkannya tersebut Menurutnya jika kedua pasangan itu melakukan permintaan maaf di publik Pihaknya pun bakal mempertimbangkan untuk mengurungkan melanjutkan kasus ini di polisi Kalau kami bentuknya edukasi kami tidak ada kontak dengan mereka Setelah itu kan adanya restoratif justice Kita akan tujuannya bukan untuk memenjarakan Lesti Bilar Cuman biar ada kepastian hukum Jangan sampai diteru oleh publik figur lainnya Ungkap pengacara Mila Mahmuda Kalau ada upaya mediasi lebih dahulu Tidak akan kami laporkan Kami berharap Lesti dan Rizky Bilar ini Tidak minta pendapat ulama yang berdiri sendiri bergeraknya Lebih baik datangi MUI dan PBNU Harapannya datang ke MUI Kalau sudah ada keterangan dari MUI Dan dia minta maaf ke publik Sudah selesai hal ini Tidak ada berlanjut ke polisi Tanpa edi lagi Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf